Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dari Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, tempat saya bertugas saat ini. Di pagi hari ini di pukul 5 lewat 52 pagi di hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022. Saya Evi Sayono. Pagi hari ini saya akan kembali melanjutkan bacaan buku saya yang berjudul Differentiated Instructions, Making It Work yang ditulis oleh Patty Drabu. Buku ini diterbitkan oleh Scholastik dan ditujukan bagi guru-guru yang mengajar di jenjang sekolah dasar kelas 3 sampai 6. Pada video keempat ini, saya akan melanjutkan bacaan saya di bab 1, halaman 12, 13, dan 14. Saya akan membacakannya per paragraf dalam bahasa aslinya terlebih dahulu, yaitu di bahasa Inggris. Kemudian saya akan langsung menginterpretasikannya ke dalam bahasa Indonesia per paragraf. Bagian yang akan saya bacakan di pagi hari ini terkait dengan hasil-hasil research pendidikan dan juga hasil research bagian otak dan bagaimana otak bekerja yang mana penelitian-penelitian ini memberikan penguatan mengapa pembelajaran terdiferensiasi dapat dan perlu dilakukan ketika mengajar anak di kelas. Baik teman-teman, selamat mendengarkan. Page 12, halaman 12 As a practitioner, I believe in these tenets and have found them to hold true in the classroom. At the same time, it is comforting to know that current research also supports differentiation. Let's take a brief look at four quite different pieces of research that help to shed light on differentiation. Sebagai seorang praktisi, Patty Drefu mempercayai prinsip-prinsip terkait hal-hal yang seharusnya ada di pembelajaran terdiferensiasi karena ia mempercayai bahwa memang seperti itulah yang dibutuhkan dan memang seperti itulah yang terjadi di kelas. Pada saat yang bersamaan, Patty Drefu merasa senang karena banyak sekali research-research terkini yang ternyata mendukung pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi. Patty Drefu kemudian mengajak kita bersama-sama untuk mencermati keempat hasil research yang diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada kita tentang apa sebenarnya pembelajaran terdiferensiasi. Brain and Intelligence Research The findings of research into how the brain learns and what constitutes intelligence dovetail with theories about differentiation. Theoreticists, physicians, and educators have been working together to determine how this information can be used to better our educational practices. Four researchers in particular merit attention here. Banyak sekali temuan-temuan yang dihasilkan dari research-research yang terkait dengan bagaimana otak bekerja dan bagaimana otak belajar serta hal-hal apa saja yang membentuk kecerdasan yang mana ternyata temuan-temuan ini mendukung prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Para ahli teori, para ahli kesehatan, dan juga para ahli pendidikan bekerja bersama-sama untuk menentukan atau mencari tahu bagaimana temuan-temuan hasil research tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki praktik-praktik educational yang ada. Ada empat researchers atau empat ilmuwan yang hasil temuannya menarik perhatian. Salah satunya adalah Lev Vygotsky. Mari kita dengarkan teori dari Lev Vygotsky. Lev Vygotsky L-E-V Lev Vygotsky V-Y-G-O-T-S-K-Y Lev Vygotsky Zone of Proximal Development Jadi teorinya Lev Vygotsky ini disebut dengan Zone of Proximal Development atau zona di mana perkembangan dapat terjadi. First, let's look at the work of the Russian psychologist Lev Vygotsky. Vygotsky's theory defines the Zone of Proximal Development as the difference between what students can do independently and what they can do with adult assistance. 1978 At the far end of the spectrum is the Zone of Actual Development. This is the area in which the student works independently with no help. Since the student is able to master the task unassisted, Vygotsky feels that learning does not take place in the Zone of Actual Development. In practice, this would be the student who works independently, doesn't ask for help, and gets 100 on her paper. When that happens, I know the student is working in her Zone of Actual Development and the work is too easy. It is time to move her on. Pertama-tama, Patty Drapu mengajak kita untuk melihat apa yang sudah dikerjakan oleh seorang ahli psikologi dari Rusia yang bernama Lev Vygotsky. Lev Vygotsky mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Zone of Proximal Development atau zona atau area di mana perkembangan bisa terjadi. Dengan mengenali area ini, kita diajak untuk mengidentifikasi perbedaan antara apa yang siswa bisa lakukan secara mandiri atau independen dan hal-hal apa saja yang siswa bisa lakukan dengan bantuan orang dewasa atau gurunya. Teori ini dipublish di tahun 1978. Lanjut, dikatakan bahwa Vygotsky menerangkan bahwa di ujung atau bagian paling akhir spektrum terdapat zona yang namanya Zone of Actual Development. Ini adalah zona atau area di mana anak-anak sudah dapat melakukan sebuah tugas baru secara mandiri tanpa bantuan orang dewasa atau tanpa bantuan guru. Karena siswa sudah dapat melakukan tugasnya tanpa dibantu, Vygotsky mengatakan bahwa pembelajaran yang sebenarnya tidak terjadi di area ini. Kalau dalam dunia realnya di pendidikan, ini misalnya kita nemuin siswa yang sudah dapat bekerja secara mandiri tanpa dibantu gurunya. Lalu siswa ini juga jarang atau tidak pernah sama sekali meminta bantuan guru dan selalu mendapatkan nilai 100 untuk pekerjaan-pekerjaannya. Nah, ketika ini terjadi, Katedra pun mengatakan bahwa siswa yang demikian sebenarnya sudah bekerja atau belajar di Zone of Actual Development. Zona di mana perkembangan atau pembelajaran sudah terjadi. Dan ketika anak bekerja pada Zone of Actual Development, ini berarti pekerjaan yang kita berikan kepada mereka terlalu mudah. Dan ini juga artinya bahwa sudah waktunya, anak yang demikian berpindah ke level atau ke tugas yang lebih challenging atau lebih menantang. Mungkin saya mau ulas kembali bahwa ada dua zona menurut Levi Gotsky. Ada Zone of Proximal Development dan ada Zone of Actual Development. Zone of Proximal Development itu adalah zona di mana pembelajaran atau belajar itu benar-benar terjadi. Sementara kalau Zone of Actual Development itu ketika anak sudah menguasai apa yang seharusnya dia pelajari. Baik teman-teman, mari kita lanjut ke paragraf kedua. Helping parents who understand this concept is important too. In conferences, I frequently encounter parents upset to see that their child doesn't have a folder full of 100. I explain to the parents that papers in the working portfolio are just practice papers. As such, I expect them to be practice. If the child has all 100s, then there isn't much practicing going on. We don't really need to practice what we already know. If I see papers with a few items wrong, I know I am targeting the right level of challenge. Membantu orang tua untuk dapat memahami konsep ini juga hal yang sangat penting. Patty Drapeau bercerita bahwa pada konferensi-konferensi yang ia hadiri, ia seringkali menjumpai orang tua yang kecewa karena orang tua tersebut melihat anaknya, isi foldernya tidak semuanya, ada dapat nilai 100. Patty Drapeau kemudian menjelaskan kepada orang tua tersebut bahwa kertas-kertas yang ada di portfolio-nya mereka adalah kertas-kertas latihan. Nah, karena ini adalah latihan, maka Patty Drapeau mengharapkan bahwa anak-anaknya memang latihan. Ketika anaknya mendapatkan 100 semua di kertas-kertas itu, maka sebenarnya tidak ada latihan di situ. Kita nggak perlu berlatih sesuatu yang kita udah tahu, kan? Ketika guru atau kita melihat ada kertas dengan beberapa nomor yang salah, ini berarti kita sebagai guru sudah targeting atau membidik target yang tepat dari sisi tantangan atau tingkat kesulitan. Jadi, ini Patty Drapeau mau bilang ketika kita sedang belajar sesuatu yang baru, itu pasti akan ada hal-hal yang kita masih salah lakukan dan nggak apa-apa, karena memang anak ada di zona of proximal development. Kalau memang sedang belajar sesuatu, ya nggak apa-apa, salah. Nah, kalau kita melihat anak kita terus kertas ulangannya ada yang salah-salah, ya nggak apa-apa. Kita di situ bisa tahu bahwa anak kita memang lagi beneran belajar. Dan bahwa tingkat kesulitan yang kita berikan kepada anak tersebut adalah tepat. Page 13, halaman 13, paragraf pertama. The zone of proximal development is the arena in which learning takes place. This is where teachers need to place students in order to maximize their learning. Students working within this zone may occasionally ask for help or ask you to check their answers to make sure they are on the right track. In a given class, it is only natural that students' ZPDs are not the same. They may be working at different levels of complexity. A one-size lesson will not fit all students at the same time. However, if students who have similar ZPD are grouped to work on the same skill area, you can be assured that this is an opportunity for them to truly learn together cooperatively. Zona Perkembangan Proximal adalah sebuah arena di mana pembelajaran sebenarnya sedang berlangsung. Zona of Proximal Development adalah tempat di mana guru semestinya menempatkan siswa-siswanya agar siswa-siswa tersebut dapat memaksimalkan kegiatan belajarnya. Kita bisa tahu bahwa siswa sedang ada di zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development apabila ketika mereka sedang bekerja dengan tugasnya, kadang-kadang mereka akan bertanya kepada kita sebagai guru. Atau, mereka juga akan meminta kita untuk mengecek jawabannya agar mereka merasa yakin bahwa mereka sudah ada pada calur yang tepat. Pada bacaan berikutnya, di sini disingkat ZPD atau bahasa indonesianya ZPD Zone of Proximal Development. Maka ketika saya membaca ZPD maka teman-teman akan langsung tahu bahwa yang dimaksud adalah Zone of Proximal Development atau zona di mana perkembangan sebenarnya sedang berlangsung. Mari kita lanjut. Di sebuah kelas yang real, sangat alamiah sekali ketika kita menjumpai anak-anak berada dalam ZPD yang berbeda-beda. ZPD anak-anak di kelas tidak sama. Bisa jadi anak-anak tersebut bekerja dengan level atau tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Pembelajaran dengan satu jenis saja atau one size lesson di mana satu pembelajaran digunakan untuk semua anak sama sekali tidak cocok atau tidak pas untuk semua anak di waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena memang ZPD-nya anak berbeda-beda. One size fits all lesson itu maksudnya kayak gini ketika kita mengajar semua anak di kelas dengan satu cara dengan material atau benda yang sama dan mengharapkan semua anak bisa ngerti di waktu yang sama. Itu yang dimaksud dengan one size fits all lesson. Nah setelah kita tahu bahwa di perkembangan otak itu ada ZPD atau Zone of Proximal Development kita bisa tahu bahwa anak-anak itu bekerja di ZPD yang berbeda-beda. Jadi kalau pembelajaran kita buat hanya dengan satu cara tentunya tidak bisa klop atau tidak bisa match dengan ZPD anak yang beda-beda. Namun demikian apabila ada sekelompok siswa yang ZPD-nya sama kemudian dikelompokkan untuk bekerja di di proses peningkatan keterampilan tertentu yang juga sama kita bisa yakin bahwa ini adalah sebuah kesempatan bagi mereka untuk benar-benar belajar bersama-sama temannya secara kooperatif. Nah ini maksudnya mungkin ketika kita sudah melakukan pre-assessment terus kita tahu bahwa oh anak ini membutuhkan support yang sama sama-sama belum bisa mengenali huruf misalnya. Nah itu ZPD-nya areanya sama kita bisa kelompokkan dan kemudian kita bisa meminta mereka untuk belajar bareng-bareng. Nah ini bisa menjadi kesempatan yang bagus buat mereka belajar. Kenapa? Karena satu kelompok itu ZPD-nya sama. Baik teman-teman mari kita lanjut di paragraf kedua halaman 13. Vygotsky warns us not to play students in groups to do work that they are not ready to do. Demikian Vygotsky memperingatkan kita untuk tidak menempatkan anak-anak dalam kelompok untuk mempelajari sesuatu yang mereka belum siap. Kenapa? They will be unable to learn from others because the learning experience is not yet within their zone of proximal development. In fact, by placing students too far outside their ZPD, a teacher may actually increase the students' feelings of incompetence and inadequacy. Vygotsky believes that if a child is placed outside the ZPD, frustration will occur. This theory is supported by Willem who states in Improving Comprehension with Think Aloud Strategies 2001. Reading inventories designate texts that students cannot comprehend even with assistance as being at her frustrational reading level. These are texts that students cannot comprehend and that frustrate them. Demonstrating that the text lies beyond the zone of proximal development. Ketika anak-anak bekerja dalam grup dan kemudian ternyata grupnya ini belum siap mengerjakan sebuah keterampilan atau skill yang baru, maka anak-anak akan tidak bisa untuk belajar dari temannya. Karena pengalaman-pengalaman belajarnya belum masuk ke dalam apa yang dimaksud dengan ZPD atau zone of proximal development. Jadi kita mesti make sure atau yakinkan bahwa dalam satu kelompok itu mereka memang sudah siap mempelajari skill yang baru. Jadi mereka bisa saling belajar dari temannya karena ZPD-nya sama. Ketika kita menempatkan siswa-siswa kita terlalu jauh dari ZPD-nya mereka, maka kita sebagai guru akan meningkatkan perasaan tidak kompeten dan juga perasaan tidak cukup baik pada diri si anak. Vygotsky mempercayai bahwa ketika seorang anak ditempatkan jauh di luar ZPD-nya mereka, maka akan timbul yang namanya frustasi. Teori ini juga didukung oleh Willem. Willem dalam penelitiannya di 2001 mengatakan pada bukunya yang berjudul Bagaimana meningkatkan pemahaman bacaan dengan strategi think aloud atau berpikir nyaring. Willem bilang bahwa ketika kita memberikan bacaan atau teks-teks kepada anak-anak yang ternyata teks tersebut susah dipahami oleh si anak padahal ketika proses membaca sudah mendapatkan asistensi atau bantuan dari gurunya. Nah, kalau ini ternyata sulit dipahami padahal sudah dibantu maka sebenarnya levelnya ini adalah level membacanya adalah level frustasi kalau kata si Willem. Teks-teks seperti ini yang tidak bisa dipahami oleh siswa dan juga membuat siswa frustasi ini sebenarnya teksnya ada di luar zone of proximal development. Pre-testing in order to place students in their ZPD is critical to the students' success. placing students in groups by thinking of them in generic terms of high average or low functioning is not sufficient unless such placement is backed up by a teacher's knowledge of students' genuine zones of learning. Melakukan pre-test pre-testing atau pre-assessment atau kalau di Tanah Tidung kami nyebutnya penilihan formatif membaca di awal. agar siswa dapat diketahui zona proximal development-nya ini adalah sebuah kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan untuk memastikan siswa bisa berhasil ketika melakukan sebuah program belajar. Menempatkan siswa-siswa ke dalam kelompok-kelompok dengan menggunakan pemikiran pola generik seperti level yang tinggi menengah atau rendah ini tidak cukup kecuali apabila penempatan-penempatan dalam grup itu kemudian di backup atau didukung dengan pengetahuan guru tentang zona sesungguhnya di mana siswa bisa belajar. Ini sebabnya kami di Tanah Tidung seluruh SD-nya di Tanah Tidung itu semuanya melakukan apa namanya penilaian formatif membaca di awal di awal tahun ajaran kita ases semua kemampuan membaca siswa nah ini untuk mengetahui di mana kesiapan siswa sebetulnya nah kalau dikaitkan dengan teori ini ternyata ketika kita melakukan formatif assessment di awal ini kita bisa mengetahui dengan tepat di mana ZPD-nya anak-anak kita berada nah kalau kemudian kita sebagai guru tahu di mana ZPD-nya anak maka itu akan memudahkan kita untuk memberikan tugas atau pembelajaran yang sesuai dengan ZPD-nya mereka kalau anaknya sudah siap diajari perkalian ZPD-nya sudah ada di wilayah area perkalian maka kita bisa memberikan perkalian ke anak misalnya atau kalau anak-anak ternyata sudah mampu membaca teks sudah lancar tapi belum paham maka kita bisa memberikan jenis teks yang sesuai dengan kesiapannya mereka ini pas banget ya dengan apa yang sedang saya dan teman-teman guru SD di Tanah Tidung lagi diskusikan akhir-akhir ini these defined zones are very helpful to teachers when thinking about designing appropriate activities for learners when differentiating contents processes and products of lessons teachers need to consider where the student's ZPD lie for instance if an activity involves student choice students may choose something outside their ZPD which could pose problems for them in order to provide for choice and at the same time to allow for success I often provide controlled choice in other words if a student is working on fraction she will have a choice of three different fraction activities however she will not be allowed to choose the percent activities because she has not yet learned about decimals or percent I know that she doesn't yet have the conceptual understanding to be successful with those activities that understanding would still be outside her ZPD pengetahuan-pengetahuan tentang zone of proximal development ini sangat berguna bagi guru ketika guru mulai berpikir untuk mendesain atau merancang kegiatan belajar yang sesuai dengan siswa ketika kita melakukan diferensiasi secara konten proses dan produk dari sebuah pelajaran maka kita sebagai guru perlu mempertimbangkan di mana sebenarnya zone of proximal development siswa kita misalnya ketika sebuah kegiatan melibatkan pilihan anak-anak di mana anak-anak boleh memilih kegiatan belajarnya sendiri maka bisa jadi anak-anak kita akan memilih suatu kegiatan yang sebenarnya jauh berada di luar ZPD-nya mereka nah kita tahu nih bahwa kegiatan yang dia pilih nantinya akan mendatangkan masalah buat anak-anak ini agar kita masih tetap bisa memberikan pilihan kepada siswa dan di waktu yang bersamaan juga memberikan kesempatan mereka untuk mengalami apa yang namanya maka saya atau Patty Drapu biasanya memberikan apa yang disebut dengan controlled choice pilihan pilihan yang terkontrol dengan kata lain misalnya seorang siswa sedang belajar tentang fraction fraction itu apa oh pecahan maka siswa saya akan diberi kebebasan untuk memilih tiga dari pilihan yang disediakan namun demikian dia belum saya perbolehkan untuk memilih kegiatan yang terkait dengan persentase atau persen karena saya tahu sebagai guru bahwa ZPD nya dia belum disitu kenapa karena dia belum belajar tentang desimal dan juga persen saya tahu bahwa murid saya tersebut belum mendapatkan pemahaman konseptual untuk bisa sukses atau berhasil dengan kegiatan yang terkait belajar dengan persentase tadi karena saya juga tahu bahwa pemahaman tentang persentase tadi masih berada jauh di luar ZPD nya si anak baik teman-teman saya akan mengakhiri bacaan saya di bagian teorinya Lev Vygotsky di halaman 13 esok hari masih akan ada bacaan mengenai kajian-kajian teori yang mendukung pembelajaran terdiferensiasi dari Eric Jensen Robert Sternberg dan Howard Gardner Terima kasih telah mendengarkan bacaan tentang pembelajaran terdiferensiasi dan kajian-kajian teori pendukung yang dibacakan pada hari ini dari buku Differentiated Instructions Making It Work oleh Patty Drapu Saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan buku ini sampai jumpa esok hari di bagian bacaan buku selanjutnya saya Evi Sayono dari Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara mengucapkan selamat pagi selamat beraktifitas sampai jumpa di bacaan buku berikutnya daaah